Halo guys apa kabar di video kali ini ya saya agak cukup sedih ya karena saya udah berhasil menyelesaikan crownless 6 ya di game Wuthering Waves dan saya sih enjoy dengan fightnya tapi at the same time saya juga merasa sedih dan merasa disayangkan karena menurut saya untuk crownless nggak terlalu susah ya dibandingkan Pentes Mephys yang sebelum itu ya menurut saya Tempest Mephys tetap yang paling susah ya dan menurut saya yang paling enjoyable ya memang tentu saja dari tingkat kesulitan kalau anda orang yang suka challenge ya anda pasti akan menyukai Tempest Mephys lah jadi saya sih berharap untuk kedepannya ya guru games itu nggak nggak apa tuh namanya memperlalu memanjakan playernya dan tetap lah berikan tactical hologram yang seru tactical hologram yang yang susah ya dan minimal sesusah Tempest Mephys lah ya kita harus mengkoordinasi karena susah Tempest Mephys itu ada dua serangan ya satu yang yang original yang satunya lagi dia punya KG Bunsin yang kita hindarin gitu terus kalau misalnya ada yang original dari KG Bunsin saling menyerang kalau kamu parry yang KG Bunsin untuk beberapa detik karakter kamu tuh ke lock nggak bisa memperry yang original gitu saya beberapa kali kayak gitu entah ini bug atau memang di dunia yang seperti ini saya juga kurang tahu jadi waktu dulu KG Bunsin saya tuh selalu merasa yang KG Bunsin tuh harus kita lebih baik kita hindarin gitu dan dengan begitu kita bisa mengperry yang original ya tapi tentu saja untuk kedepannya bagi orang-orang yang nggak begitu suka terlalu susah mungkin akan apa tuh namanya bahasa kesal kali ya dengan apa yang saya ngomong ini jadi untuk kedepannya sih saya berharap ya Purul game keluar yang difficulty yang yang biasa ya yang intended difficulty dan kalau bisa ada satu ketika setelah menyelesaikan ada satu opsional ya dimana tuh nggak ada reward tapi tuh bener-bener memberikan difficulty yang yang sangat susah yang sangat challenging bagi player ya tapi biarkanlah ini sebagai optional difficulty setelah kita menyelesaikan yang challenge ke-6 ya ya something to think about lah karena dengan begini memberikan endgame content yang seru ya di game watering waves dan menurut saya orang-orang kemungkinan besar pasti akan menyukai dengan tantangan ini karena tuh memang orang-orang yang main game watering waves seperti saya pada dasar itu kita suka dengan tantangan yang bener-bener tuh bikin game ini seru gitu ya karena seperti saya bilang sebelumnya untuk gacha game yang bener-bener susah itu tuh sampai sekarang tuh nggak ada karena memang gacha game itu memang didesain sedemikian rupa tuh dimana kalau kita menggacha itu akan memudahkan gaming experience harus kita gitu ya karena karena ya ini nggak caget gitu jadi mau kuat ya kamu harus gacha gitu oke sama berlama-lama lagi mari kita let's go Oke ini baru mulai dan ini adalah phase pertama ya di phase pertama dia punya pukulan itu cukup gampang untuk di hindarin ya ya tapi kamu harus hati-hati ketika dia terkena flinch seperti itu dia bakal melakukan seperti recovery ya jadi ada satu recovery yang dia tuh melakukan pinju gitu dan jangan begitu kamu harus hati-hati aja dan itu cukup cepat ya jadi bagi kalian yang mencoba untuk melakukan no hit run ya itu harus hati-hati ya karena itu cepat sekali ya Oke ini udah mulai phase kedua Dan di phase kedua kalian harus sabar ya Karena dia itu serangannya tuh banyak sekali chain hitnya Jadi kalian harus haki-haki Dan ketika dia menghantem ke lantai seperti itu Lantainya nyala-nyala itu akan meledak ya Jadi kamu harus menghindar sekali lagi Nah disini kita bisa parry Nah hati-hati abis di parry dia bakal bakal terattack Dan disini parry lagi Dan langsung switch lah Kalau kita menggunakan intro skill akan lebih cepat menghabisin dia punya shield ya Disini kita parry Aduh saya gagal Oke gapapa kalau misalnya gak seburuk hindarin aja ya Disini jangan terlalu terburu-buru ya Jadi yang penting kita sabar aja Karena dia punya chain hit itu tuh banyak ya Jadi lebih bersabar jangan terlalu greedy ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah kalau dia melakukan itu ada aura-aura harus hati-hati ya Ini banyak sekali chain hitnya ya Jadi harus menghindar terus Ya kalau kamu bisa steal hit Gak apa-apa Steal aja sekali abis itu menghindar lagi tuh ya Ini saya gagal pada akhirnya ya Di akhirnya itu Kita harus dodge 2 kali Karena itu dia ada 2 kali serangan ya Cari lagi Oke Kita DPS sekarang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Gak apa-apa di sini kita sabar aja ya Tetap berhati-hati Oke menghindar Ferry Oke Menghindar Ferry Eh langsung ultimate Oke beres ya Jadi kita kan seperti ini ya Harus sabarlah di phase kedua Karena serangannya itu banyak ya Dan Ya cuma dapat attack percentnya Apa boleh buat ya Dan untuk Traus ini ya Total yang kira-kira ya Saya gunakan untuk mempelajari fight ini Ya kira-kira Satu setengah jeman lah Ya kira-kira Jadi Gak separah tempest matis Dimana saya menggunakan Lebih dari 4 jam sih ya Cuman Cukup seru sih Karena tuh Ini tuh Juga Fast pace ya Saya tuh merasa Si Apa Si Kramel Si Itu Pace-nya ya Lebih cepat Daerah tempest matis Karena tuh Selangan dia itu cepat Jadi tuh bagus Untuk melatih reflex kita ya Oke Jadi Kira-kira seperti ini ya Jadi Disini Saya mempelajakan build saya Sampai jumpa Sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye